Pembakaran Kuil Tianwok Si Jilid 16 Penangkapan Keluarga Gak Chiang Kun Pada saat itu, terlihat serombongan orang yang dipimpin oleh Ken Kok mendatangi dengan cepat dan ketika mereka melihat Sioweng, Ken Kok lalu memberi aba-aba dan semua orang yang ternyata adalah tentara-tentara kerajaan itu lalu maju mengejar dan mengurung. Tangkap pemberontak seru mereka. Sioweng menjadi marah sekali. Dengan pedang di tangan ia menanti kedatangan mereka dan setelah dekat ia lalu berseru keras, ya, akulah anak pemberontak magi. Ayuh maju, siapa yang berani, cobalah tangkap aku, Gobi Ang Sian Li beberapa orang anak buah Ken Kok maju menyerbu akan tetapi begitu tubuh Sioweng berkelebat merupakan cahaya merah, dua orang pengeroyok telah roboh mandi darah. Ayuh, pembunuh-pembunuh ayahku, pembunuh kakekku dan sekeluargaku. Majulah menerima pembalasan keturunan keluarga Mas Yaoweng dengan dekat menyerbu dan mengamuk. Setiap lawan yang mencoba menyambutnya, baru beberapa gebrakan saja terus roboh tak kuat menghadapi darah yang gagah dan sedang marah. Hebat itu. Ken Kok terpaksa maju dengan senjata kongce yang diandalkan di tangan, lalu membantu mengeroyok dengan hebat. Sioweng tidak menjadi gentar, bahkan lalu mengamuk lebih hebat lagi. Ternyata bahwa Ken Kok mendengar berita dari Guliong dan ibunya. Memang semenjak dulu, ibu Guliong, yakni nyonya janda gukeng siu itu, menaruh dendam hebat kepada keluarga KHU dan Ma dan selalu mengharapkan untuk dapat membalas dendam itu kepada keturunan kedua keluarga yang telah membunuh suaminya itu. Kini ia mendengar dari Guliong bahwa keturunan keluarga yang dibencinya itu masih ada, yakni Chin Pau dan Sioweng, maka segera ia mengadakan hubungan dengan Ken Kok yang serta-merta memimpin beberapa orang anak buahnya untuk menawan Sioweng. Guliong sendiri tidak ikut mengeroyok karena ia dan ibunya mempunyai tugas lain yang lebih mengerikan dan kejam, yakni Guliong dipaksa oleh ibunya untuk mengantarkannya pergi ke makam kedua musuh besar itu. Telah lama Ken Kok memang menaruh hati iri terhadap Gak Song Ki yang mempunyai kedudukan lebih tinggi darinya. Biarpun di luarnya ia selalu bersikap ramah-tamah dan hormat, akan tetapi di dalam hati ia merasa iri dan dengki. Kini mendengar bahwa putri Gak Song Ki itu ternyata adalah anak tiri dan adalah keturunan langsung dari magi, ia menjadi girang dan segera pergi dengan maksud membuat cemar dan malu nama perwira itu, dan menawan Sioweng. Kebetulan sekali rombongan bertemu dengan Sioweng yang hendak melarikan diri, maka segera ia maju menyerang. Namun, ia menghadapi perlawanan yang tak disangka-sangka semula. Pedang Sioweng gana sekali dan darah itu sukar didekati. Siapa berani mendekati tentu menjadi kurban pedang. Bahkan Kongce dari perwira itu sendiri tak banyak berdaya menghadapi pedang Sioweng. Karena bencinya kepada perwira ini, Sioweng lalu mengerahkan seluruh kepandainya untuk melakukan serangan bertubi-tubi. Kalau saja tidak banyak anak buahnya yang membantu, pasti perwira Sioweng itu pun tidak kuat menahan serbuan Sioweng yang hebat ini. Pada saat itu, terdengar bentakan. Pemberontak kecil sungguh ganas, suara ini adalah suara Kim Milokai, pengemis tua yang masih berada di kota raja yang datang bersama-sama Pau Sukam, Suheng dari Kenko itu. Dengan datangnya dua orang lihai itu, keadaan menjadi berubah dan kini Sioweng terkurung rapat dan terdesak hebat sekali. Sioweng melawan dengan nekat dan mati-matian, mengeluarkan kedua ilmu pedangnya Sin Choa Kiam Huat dan Pek Tiao Kiam Huat berganti-ganti. Akan tetapi, ia menghadapai Kim Milokai yang tingkat ilmu kepandainya sudah sejajar dengan kedua guru nona itu sendiri, sedangkan Pau Sukam juga memiliki ilmu kepandain yang tak boleh dipandang ringan, maka tentu saja makin lama ia makin terkurung rapat oleh senjata-senjata lawan. Sioweng, jangan takut, aku datang membantu terdengar seruan garang dan berkelebatlah bayangan putih yang gesit sekali. Chin Pau yang menyusul telah tiba pada saat yang tepat dan membantu Sioweng menghadapi lawannya yang banyak dan lihai itu. Hebat sekali sepak terjang kedua anak muda itu yang bertempur saling membelakangi hingga tidak ada lawan dapat berlaku curang. Seorang diri Chin Pau dikeroyok oleh Kim Milokai, Pau Sukam, dan Kankok yang merasa girang sekali dengan datangnya Chin Pau. Bagus, kedua turunan pemberontak telah masuk perangkap. Kita tawan keduanya kata Kankok yang segera memberi perintah kepada seorang pembantunya untuk mendatangkan bala bantuan dari istana. Chin Pau maklum akan berbahayanya keadaan mereka, maka sambil memutar-mutar pedannya dan memainkan jurus-jurus paling istimewa dari Kuihawe Akoan Kiam Huat hingga Kim Milokai dan kawan. Kawannya dapat didesak mundur. Sioweng, mari kita pergi dari sini kata Chin Pau sambil menarik tangan gadis itu. Sioweng juga insaf akan keadaan yang amat berbahaya, apalagi kalau jago-jago tua yang lain datang, terutama ia takut sekali kalau-kalau kedua orang gurunya datang. Ia tidak tahu bahwa semua jago-jago silat yang membantu pembasmian kuil Tian Hok Si telah pulang dan hanya Kim Milokai dan Pau Sukam saja yang masih berada di situ. Maka dengan cepat ia lalu melompat keluar kepungan sambil memutar-mutar pedangnya. Para anak buah tentara kerajaan tidak berani menghalangi mereka karena setiap orang yang berani mencoba menghalangi dengan mudah dirobohkan oleh kedua pemuda-pemudi Lihei itu. Mereka berdua lalu melarikan diri dengan cepat, dikejar oleh musuh-musuhnya yang berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjata. Akan tetapi ilmu lari cepat kedua anak muda itu sudah mencapai tingkat tinggi hingga hanya Kim Milokai saja yang dapat menyamai kepandayan mereka, akan tetapi, seorang diri saja, pengemis tua itu tidak berani turun tangan karena maklum bahwa ia takkan menang menghadapi kedua jago muda itu. Setelah tiba di dalam hutan dan melihat bahwa tidak ada musuh yang berani mengejar lagi, Sioweng tiba-tiba lalu menangis sedih. Chin Pau menghela napas panjang dan ia maklum apa yang disedihkan gadis ini, maka ia lalu menghibur dengan halus. Sioweng, janganlah kau berduka. Ketahuilah bahwa kita bernasib sama, akan tetapi baru sekarang kau mengalami kesedihan dan penderitaan. Sedangkan aku, aku dan ibuku, semenjak peristiwa menyedihkan itu terjadi, kami berdua telah menderita hebat, ia menghela napas lagi. Semenjak ayah meninggal karena keroyokan para perwira atas perintah Kaisar, maka ibuku hidup terasing dan bertapa di puncak Kulunsan, tidak pernah turun gunung dan melihat dunia ramai lagi, lebih baik begitu kata Sioweng dengan tiba-tiba merasa mendongkol sekali terhadap ibunya sendiri. Jauh lebih baik hidup sengsara seperti itu daripada seperti, seperti ibuku. Chin Pau sudah mendengar dari Sian Kong Ho Sian tentang riwayat ibu Sioweng, maka ia lalu berkata menghibur, jangan terlalu menyalahkan ibumu, Sioweng. Ingatlah bahwa ketika ia ditinggal mati oleh ayahmu, ia masih muda dan sedang mengandung. Mungkin sekali, ini hanya pendapat dan dugaanku, ia menerima pinangan perwira Siga itu karena ia menjaga nasibmu atau, atau, siapa tahu karena pada waktu itu ia masih muda sekali. Mereka lalu saling menuturkan riwayat semenjak kecil dan ketika mendengar tentang pembelaan Un Kong Sian yang sekarang telah menjadi Sian Kong Ho Sian itu, Sioweng merasa menyesal sekali mengapa tadinya ia pun ikut kena ditipu dan menganggap bahwa Kulil Tianwok Si adalah sarang penjahat. Mereka itu bohong belaka kata Chin Pau dengan macu berapi. Kulil Tianwok Si tak pernah menjadi sarang penjahat dan Ho Sio Ho Sio de Kulil itu tak pernah melakukan kejahatan. Ini adalah bujukan dan gosokan dari Ken Kok, perwira yang berhati busuk itu. Kita harus berhati-hati terhadap perwira itu, karena kalau dipikir-pikir musuh kita yang terbesar adalah Ken Chiang Kun itu, akan tetapi, ayah, ayah Teriku juga ikut menyerbu Tianwok Si dan mungkin dulu ikut pula membasmi keluarga kita, kata Sioweng dengan gemas, akan tetapi suaranya mengandung kesedihan dan kekecewaan. Tentu saja, ayahmu adalah seorang perwira kerajaan, maka setiap perintah raja harus dikerjakannya dengan setia dan taat. Chin Pau, pernah kau melihat ayahku pemuda itu memandang heran? Aneh sekali pertanyaanmu ini. Tadi telah ku ceritakan bahwa ketika ayah kita gugur, aku pun masih berada dalam kandungan ibu. Bagaimana aku bisa melihat ayahmu atau ayahku aku, aku ingin melihat wajah ayahku, kata Sioweng dengan suara lemah dan seperti anak kecil yang merengik ingin sesuatu. Chin Pau maklum bahwa gadis ini sedang bingung sekali dan hal ini tak perlu dibuat heran. Gadis ini semenjak kecil hidup mewah dan dimanjakan, dalam keadaan kaya. Raya, disayangi ayah bundanya. Sekarang, tiba-tiba saja, ia mendapat kenyataan bahwa ayah yang biasanya menyayanginya itu adalah seorang musuh besar, bahwa ayahnya yang tulen adalah seorang pemberontak yang selama ini ia benci. Dan kini, ia telah melarikan diri dari rumah, berpisah dari ayah bundanya, bahkan dikejar-kejar oleh para perwira dan mungkin selanjutnya akan menjadi orang buruhan. Tentu saja peristiwa ini merupakan tekanan yang hebat sekali pada hati dan perasaan Sioweng. Sioweng, mulai saat ini, pandanglah aku sebagai sahabatmu satu-satunya yang bersedia membelamu dengan jiwa dan raga, kata Chin Pau dengan sungguh-sungguh hingga Sioweng merasa terharu dan memandangnya dengan kedua mata basah. Chin Pau, antarkanlah aku ke makam ayahku. Chin Pau mengangguk dan keduanya lalu berjalan perlahan menuju ke hutan di mana terdapat dua makam KHU Tiong dan Magi, ayah mereka itu ketika mendengar dari Guliong dan ibunya bahwa Sioweng adalah anak Magi dan Chin Pau anak KHU Tiong, maka Ken Kok selain merasa girang dan berusaha menangkap mereka, juga merasa khawatir karena kedua anak muda yang gagah perkasa itu merupakan musuh-musuh yang tangguh dan yang masih berkeliaran bebas hingga membahayakan keselamatannya. Oleh karena itu, setelah Sioweng dan Chin Pau yang diketungnya itu dapat melepaskan diri, Ken Kok segera memberi kabar ke istana, memberi laporan kepada Kaisar bahwa dua orang pemberontak muda, keturunan keluarga KHU dan MA, mengacau dan hendak melanjutkan pemberontakan kakek mereka. Kaisar terkejut sekali, apalagi ketika mendengar bahwa seorang di antara kedua orang pemberontak itu adalah Gobi Ang Sianli yang telah terkenal namanya di Kota Raja, dan alangkah marahnya ketika ia mendengar bahwa pemberontak ini semenjak kecil telah dipelihara dan dididik oleh Gak Song Ki, perwiranya yang setia itu. Ia lalu mengeluarkan perintah kepada Ken Kok untuk menangkap Gak Song Ki dan istri pemberontak Magi yang kini menjadi istrinya itu. Juga perintah itu mengharuskan ditangkapnya Sioweng dan Chin Pau serta Siang Kong Ha Siang, ketua Tian Hok Si yang dapat lolos itu. Semua itu berkat kelicinan dan kecerdikan Ken Kok hingga sekaligus ia mendapat surat kuasa dari Kaisar untuk menawan atau membunuh musuh-musuh dan orang-orang yang tidak disukainya. Kemudian Ken Kok menyatakan kekhawatirannya karena pihak musuh adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, maka ia mohon diberi bantuan perwira-perwira yang pandai. Kaisar lalu memerintahkan kepada tiga orang perwira yang merupakan panglima besar dan tokoh tertinggi, yakni yang bernama Mau Kun Leong, Oe Ye Ho, dan Oe Ye Si In. Selain mendapat bantuan ketiga panglima ini, Ken Kok juga memberi kabar kepada kawan-kawan lamanya, yakni Kong San Hang Te dan kedua Tosu dari Go Bi San, Chin San Chu dan Bok San Chu, oleh karena ia maklum bahwa biarpun Xiao Weng dan Gak Song Ki adalah murid-murid kedua orang Tosu ini, akan tetapi Chin San Chu dan Bok San Chu adalah Tosu-tosu yang taat dan setia kepada Kaisar. Dengan senjata surat perintah Kaisar, maka ia yakin bahwa kedua orang Tosu itu tentu akan suka membantu untuk menawan murid-murid sendiri. Setelah membawa surat perintah penangkapan dari Kaisar, Ken Kok tanpa membuang waktu lagi lalu membawa sepasukan pengawal dan ketiga orang panglima itu, langsung menuju ke gedung Gak Song Ki untuk menangkap perwira ini beserta istrinya. Gak Song Ki, kau dan Nyonya Magi menyerahlah untuk menjadi tawanan. Kami datang atas perintah Kaisar kata Ken Kok dengan sombong sambil memperlihatkan surat perintah itu. Gak Song Ki adalah seorang perwira yang setia, maka setelah berlutut terhadap surat perintah Kaisar itu dan menyatakan ketaatannya, ia lalu menggandeng tangan puilan dan mengikuti rombongan yang menangkapnya itu. Seluruh isi rumah menangis sedih karena peristiwa ini dan orang-orang menjadi ribut mendengar betapa perwira Gak Song Ki beserta istrinya telah ditawan oleh Kaisar. Ken Chiang Kun, aku telah dapat menduga bahwa kau lah yang berdiri di belakang semua ini, kata Gak Song Ki ketika ia mulai berjalan meninggalkan rumahnya untuk dibawa ke tempat tahanan. Pengkhianat jangan banyak membuka mulut bentak Ken Kok. Kau telah melindungi anak istri pemberontak besar, percuma saja hendak menyangkal dosa-dosamu yang pantas mendapat hukuman mati. Gak Song Ki hanya menggigit bibir saja karena ia maklum bahwa dalam keadaan tak berdaya ini, makin banyak ia bicara, makin hebat pula Ken Kok akan menghina. Karena urusan kali ini menyangkut diri seorang perwira tinggi, maka yang akan menjadi hakim adalah Kaisar sendiri dan sementara menanti pengadilan, kedua suami istri yang malang itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat tahanan yang kokoh kuat dan terjaga oleh anak buah Ken Kok sendiri. Sementara itu, kalangan perwira geger ketika mendengar tentang penangkapan ini. Gak Song Ki adalah seorang perwira yang telah banyak membuat jasa, selain ini, telah beberapa keturunan nenek moyangnya menjadi panglima-panglima yang setia kepada raja, bahkan ayahnya dulu adalah seorang panglima besar yang telah terkenal sebagai pembela Kaisar yang paling gagah dan setia, maka penangkapan ini dianggap kurang adil dan menimbulkan gelisah di kalangan mereka. Terutama sekali Gen Hock, ayah Tiri Weh Elian. Ketika mendengar dari puterinya yang datang-datang menangis dan menuturkan bagaimana ia telah mengalami hal-hal yang mengejutkan di depan kedua makam pemberontak dan mendapat kenyataan yang mengagetkan bahwa Sioweng adalah anak pemberontak Magi, lalu berkata kepada istrinya dan anaknya, Sudahlah, kalian jangan ikut campur dalam urusan ini. Ingat bahwa biarpun ayah Weh Elian tewas dalam tangan kedua orang pemberontak KHU dan Ma, akan tetapi mereka berdua juga sudah tewas pula di tangan petugas-petugas hingga boleh dibilang segala perhitungan telah beres dan lunas. Perlu apa kita harus ikut mencampuri urusan ini pula? Sekarang kalian berdua adalah keluarga ku, bukan keluarga ku lagi, dan aku tidak suka kalau harus mengotorkan tangan menanam bibit permusuhan dengan keluarga KHU dan Ma Weh Elian menjawab ucapan ayahnya dengan hati terharu, Kau benar, ayah. Memang, aku sendiri tidak bisa memusuhi Sioweng, tidak hanya karena ilmu kepandainya yang tinggi, akan tetapi juga karena ia begitu baik dan telah kuanggap seperti saudara sendiri. Bagaimana aku sanggup untuk menjadi musuhnya, biarpun ayah kami dulu bermusuhan sebetulnya ayahmu dulu pun tidak bermusuh dengan KHU Tiong dan Magi, anakku, kata Nyonya Gan Ho yang berhati sabar hingga Nyonya ini pun telah lama menanam rasa sakit hatinya, bahkan ketika kakakmu pangerangu dan kedua orang sastrawan tua Si KHU dan Ma itu masih bersahabat bahkan mengangkat saudara, ayahmu dan kedua orang itu hidup rukun dan damai bagaikan sekeluarga. Ayahmu hanya terbawa-bawa, demikian pun KHU Tiong dan Magi, terbawa-bawa oleh persoalan yang timbul antara pangerangu kakakmu itu dan kedua orang sastrawan tua, dan ayahmu menjadi kurban daripada kedua saudara yang sedang macu gelap dan mengamuk itu, demikianlah ketiga orang ini dengan penuh kesadaran telah dapat menolak godaan nafsu dendam hingga mereka tidak mau ikut mencampuri urusan balas dendam yang turun-temurun ini. Akan tetapi ketika Gan Ho mendengar tentang ditawannya Gak Song Ki dengan istrinya, ia menjadi terkejut sekali dan perwira ini segera keluar dari gedungnya untuk mencari tahu dan kalau mungkin menolong sahabatnya itu Siau Weng dan Chin Pau dengan perlahan berjalan menuju ke makam orang tua mereka. Mereka tidak banyak bercakap, terbenam dalam lamunan masing-masing. Tak pernah disangkanya bahwa kini mereka berjalan berdua di dalam hutan sebagai dua orang yang dikejar-kejar dan dimusuhi Kaisar. Perbedaan keadaan mereka yang amat besar dulu itu kini musnah sama sekali dan membuat mereka senasib sependeritaan, saling dekat saling memelap, seperti halnya kedua orang ayah mereka yang sampai mati pun berada dalam keadaan berkumpul dan berjajar. Ketika mereka masuk ke dalam hutan yang mereka tuju, senja telah mulai mendatang, maka mereka lalu mempercepat langkah untuk tiba di makam itu sebelum gelap. Akan tetapi ketika mereka telah tiba tak jauh dari makam, tiba-tiba mereka mendengar suara orang dan ringkik kuda. Mereka mempercepat lari sambil mengintai dan alangkah kaget kedua orang muda itu ketika melihat bahwa yang berada disitu adalah serombongan orang yang menggali kuburan ayah mereka. Dan orang-orang ini dikepalai oleh Kang Kok sendiri, bersama tiga orang panglima. Gu Liyong juga nampak berada disitu, bersama seorang wanita yang Sia Weng kenal sebagai ibu pemuda itu. Kejam tanda seru Sia Weng berbisik kepada Chin Pau sambil memandang dengan matlah, terbelalak. Agaknya nyonya Gu Keng Siu hendak membalas dendam kepada kerangka kedua ayah kita, saking merasa ngeri dan marah, Sia Weng memegang lengan Chin Pau yang juga menegang karena pemuda ini mengepal tinjunya. Ingat baik-baik, terdengar Kang Kok berkata kepada para pencangkul itu yang telah mulai menemukan kedua kerangka yang dikubur disitu, yang tertusup panah tulang-tulang iganya adalah kerangka pemberontak KHU Tiong. Ia mampus dengan anak panah tertancap di dada. Sedangkan rangka magi kalau tidak salah tentu tulang pahanya telah patah, karena dulu ketika ia mampus, beberapa bacokan mengenai pahanya dengan keras sekali. Kita kumpulkan tulang-tulang mereka itu untuk dipertontonkan kepada rakyat agar tidak ada yang berani men berontak-berontakan lagi. Sesudah itu kita berikan tulang-tulang itu kepada anjing-anjing kelaparan supaya dimakan tiba-tiba terdengar suara seorang wanita, yakni suaranya Nya Gukeng Siu. Suara ini biarpun halus dan merduakan tetapi terdengar amat menyeramkan sehingga Sia Weng merasa bergidik. Juga Chin Pau menggertakan gigi mendengar betapa tulang-tulang ayahnya hendak diberikan kepada anjing. Ken Kukeng mendengar ucapan ini, tertawa bergelap dan berkata, Alangkah bencimu kepada mereka, Gu Hujin, kalau mereka masih hidup, aku sanggup minum darah mereka terdengar pula suara yang halus itu berkata lagi. Dan aku takkan berhenti sebelum dapat membunuh keturunan pemberontak-pemberontak jahat yang telah membunuh suamiku ini. Tiba-tiba seorang di antara para pencangkul itu berkata, Nah, inilah kerangka KHU Tiong. Ada anak panah menembus tulang-tulang iganya, yang satu ini tentu tulang kerangka magi kata pencangkul yang lain. Tulang-tulang itu lalu diangkat dan dipisahkan menjadi dua bungkus. Dan pada saat itu, Sia Weng dan Chin Pau tak kuat menahan kemarahan hati mereka lebih lama lagi. Dengan pedang terhunus mereka keluar dari tempat persembunyian dan berseru, orang-orang rendah berhati binatang secepat kilat mereka lalu menyambar ke arah para pencangkul yang sedang membungkus tulang-tulang itu. Dan, beberapa tendangan mereka membuat para pencangkul itu jatuh bangun dan ada pula yang terlempar ke dalam lubang kuburan yang mereka gali tadi. Chin Pau lalu mengambil bungkusan tulang ayahnya yang tadi telah dilihatnya dari tempat persembunyian, sedangkan Sia Weng lalu menyambar bungkusan tulang ayahnya pula. Dengan amarah yang luap-luap, Sia Weng menerjang kepada Nyonya Gu Keng Sil sedangkan Chin Pau lalu menerjang keanko. Akan tetapi, tiba-tiba ketiga orang panglima itu membentak keras. Ketika Sia Weng menyerang ibunya, Guliong cepat menangkis dan terjadi pertempuran di antara kedua orang muda ini, akan tetapi oleh karena kepandayan Guliong memang jauh berada di bawah tingkat kepandayan Sia Weng, sebentar saja pedannya telah terpental. Seorang panglima yang bertubuh tinggi besar lalu maju dengan golok di tangan. Ini adalah panglima pilihan dari Kaisar, yang bernama Mau Kun Liong. Tenaganya besar dan kepandayannya tinggi sehingga ketika ia menangkis pedang Sia Weng, gadis ini menjadi terkejut karena ternyata bahwa tangkisan itu telah membuat telapak tangannya terasa pedas. Ia berlaku hati-hati sekali dan melawan dengan ilmu pedang Sin Cho Akiyam Huat yang lihai, namun perwira tinggi besar itu dapat melawannya dengan baik. Sementara itu, Keng Kho yang diserang oleh Chin Pau melompat mundur dengan ketakutan. Perwira yang licik ini sudah pernah melihat kehebatan sepak terjang Chin Pau, maka sekarang tentu saja ia tidak berani menghadapi pemuda gagah perkasa ini seorang diri. Chin Pau mendesak terus, akan tetapi tiba-tiba dua orang perwira yang gagah maju menyambutnya dengan golok mereka. Dua orang ini adalah Oe Ye Ho dan Oe Ye Si In yang mendapat julukan Tiang An Ji Kho Wai Chu atau dua golok setan dari Tiang An. Memang permainan golok kedua orang si Oe Ye ini hebat sekali. Golok mereka lebar dan tipis, tajamnya bukan main dan karena golok mereka amat ringan sedangkan tenaganya amat besar, maka gerakan mereka juga cepat sekali hingga golok yang lebar itu merupakan sinar putih yang berkelebatan bagaikan dua ekor naga berebut mustika. Chin Pau diam-diam terkejut melihat kegagahan dua orang Panglima Kaisar ini dan taulah dia bahwa Ken Kho telah mendapat bantuan Panglima-Panglima berkepandaian tinggi dari istana. Ketika ia mengerling ke arah Sioweng, ia mendapat kenyataan bahwa darah baju merah itu pun sedang menghadapi seorang Panglima tinggi besar bersenjata golok pula. Melihat permainan golok lawan Sioweng itu, diam-diam ia mengeluh karena ketiga orang ini benar-benar merupakan lawan tangguh, sedangkan di situ masih terdapat Ken Kok, Guliong, dan banyak anggauta tentara. Eng Moe, mari pergi serunya keras dan oleh karena keadaan telah mulai gelap dan ternyata lawannya amat tangguh, Sioweng juga merasa bahwa lebih baik melarikan diri oleh karena sekarang tulang rangka ayahnya telah berada di tangannya. Ia lalu mengeluarkan jurus berbahaya dari Sin Cho Aki yang kuat dan pedangnya menyapu ke arah pinggang dan terus dibalikan pula menyapu kaki lawan. Gerakan ini cepat dan dasyat, maka Moe Chiang Kun tidak berani menangkis dan melompat tinggi ke belakang hingga Sioweng mendapat kesempatan untuk melompat jauh dan hendak melarikan diri. Akan tetapi, karena ia tidak menduganya dan berlaku kurang hati-hati, tiba-tiba ia merasa punggungnya sakit sekali. Untung ia telah mengerahkan tenaganya untuk menolak serangan ini dan Piao yang menyerang punggungnya itu hanya menancap sedikit. Akan tetapi cukup untuk membuat ia merasa sakit dan pundaknya terasa kaku. Chin Pau telah dapat melompat jauh, akan tetapi, ketika ia melihat betapa Sioweng telah terkena Piao yang dilepas oleh Moe Chiang Kun, ia menjadi terkejut sekali. Cepat ia mengeluarkan biji-biji caturnya dan ketika ia mengayun tangan, dua buah biji catur melayang ke arah pelepas Piao yang melukai Sioweng itu. Maupun Leong cepat berkelit, akan tetapi sebuah biji catur lagi tetap saja melanggar leharnya hingga ia roboh sambil berteriak ngeri. Kembali Chin Pau mengayunkan tangannya, empat biji catur melayang ke arah dua orang lawannya tadi yang juga hendak mengejar. Akan tetapi kedua saudara Oe Yee ini sudah tahu akan kelihayan biji catur Chin Pau, maka dengan golok di tangan diputar cepat mereka berhasil menyembok biji-biji catur itu. Kejar mereka. Kejar pemberontak-pemberontak itu. Ken Kok berseru marah, hatinya mendongkol sekali melihat betapa kedua orang muda itu kembali berani muncul, bahkan telah mencuri tulang kerangka yang ia suruh gali tadi. Akan tetapi, Chin Pau telah mempergunakan kesempatan itu untuk menghampiri sioweng yang berlari sambil terhuyung-huyung, lalu ia memegang tangan gadis itu dan terus diajak lari cepat. Kawanan perwira mencoba untuk mengejar, akan tetapi malam telah menjelang datang dan keadaan di hutan itu mulai menjadi gelap. Mereka merasa ngeri terhadap biji-biji catur Chin Pau yang berbahaya itu, maka mereka membatalkan maksud hendak mengejar terus, bahkan kedua saudara OEY lalu menolong Mautun Liong yang menjadi kurban biji catur Chin Pau yang ganas itu. Untung sekali biji catur itu hanya mendatangkan luka dan memutuskan urat kecil saja, kalau dilepas dengan maksud membunuh, tentu jiwa mau Chiang Kun takkan tertolong lagi. Setelah berlari jauh sioweng mengeluh dan Chin Pau lalu mengajaknya berhenti. Kau terluka, sioweng tanyanya, karena biarpun tadi ia melihat gadis itu terhuyung-huyung setelah panglima tinggi besar itu melepas Pau, akan tetapi di dalam gelap ia tidak melihat bagian mana yang terluka. Punggungku, aku kurang hati-hati dan Pau itu sama sekali tidak bersuara. Kata sioweng yang melepaskan buntalan kerangka di atas tanah dan ia sendiripun lalu menjatuhkan diri duduk di atas rumput. Chin Pau juga meletakkan bungkusan kerangka ayahnya pula dan berlutut di dekat sioweng. Di punggung. Bagaimana rasanya tidak apa-apa, hanya, Pau itu masih menancap agaknya, jangan kau bergerak, biar aku mencabutnya, sambil berkata demikian, di dalam gelap Chin Pau meraba punggung gadis itu. Benar saja, sebatang Pau yang licin dan kecil menancap di punggung, dekat pundak kanannya. Biar aku membuat api dulu, jangan kau banyak bergerak, kata Chin Pau yang lalu membuat api dari kayu-kayu kering. Jangan, Chin Pau, nanti mereka tahu tempat kita, tidak apa, biar mereka datang kalau berani. Mengobati lukamu lebih penting lagi dan bagaimana aku bisa mengobatinya di tempat yang gelap. Setelah api unggun itu menyala, Chin Pau lalu memeriksa punggung sioweng dan ternyata bahwa piaw itu bentuknya licin, kecil dan panjang bulat. Oleh karena piaw ini licin dan bulat, maka ketika dilontarkan tidak mendatangkan banyak suara, laju lurus seperti ular menyambar. Sioweng, terpaksa aku merobek bajumu di bagian punggung ini, kata Chin Pau agak ragu-ragu dan malu. Gadis itu hanya mengangguk sambil menggigit bibir. Setelah pemuda itu merobek pakaian sioweng di bagian yang terluka, maka terlihat betapa piaw itu menancap di kulit gadis yang halus dan putih itu. Awas, aku mencabutnya, jangan banyak bergerak sioweng menahan sakit sambil menggigit bibirnya dan peluh memenuhi keningnya karena Chin Pau harus berlaku hati-hati sekali dalam mencabut piaw itu karena ternyata bahwa ujung senjata rahasia ini dipasangi kaitan kecil. Kalau saja ia kurang hati-hati mencabutnya, tentu kaitan itu akan terlepas dan tertinggal di dalam daging hingga membahayakan luka di punggung itu. Sebagai mana diketahui, ibu Chin Pau, yaitu Lin Hwa adalah putri seorang ahli pengobatan yang juga mewarisi kepandayan ayahnya itu, maka Chin Pau juga mengerti tentang pengobatan, mendapat pelajaran dari ibunya hingga ia selalu membawa bekal obat bubuk untuk menjaga kalau-kalau ia terluka, terutama sekali membawa obat-obat yang khusus digunakan sebagai penolak dan penyembuh luka terkena senjata beracun. Akan tetapi, setelah memeriksa dengan teliti, ia mendapat kenyataan bahwa biarpun piaw dari perwira tinggi besar itu bisa membahayakan jiwanya namun tidak mengandung racun hingga luka itu hanya nampak merah karena keluarnya darah. Ia menjadi lega dan setelah menaruh obat pada luka itu, ia lalu memberikan mantelnya kepada sioweng untuk dipakai menutupi bajunya yang bolong di bagian punggung itu. Setelah diberi obat, dan piaw itu dicabut dari punggungnya, sioweng merasa enak dan tidak sakit lagi, maka gadis ini lalu menyandarkan tubuhnya pada sebatang pohon di dekat api unggun dan tak lama kemudian ia tertidur pulas. Chin Pau tidak mau mengganggu, bahkan ia lalu menyelimutkan ujung mantel yang panjang itu pada kedua kaki sioweng, lalu duduk menjaga dekat api unggun. Entah mengapa, semenjak saat bertemu dengan sioweng yang dikeroyok oleh perwira-perwira, ia merasa seakan-akan ia mempunyai tugas untuk membela dan melindungi gadis ini. Pada keesokan harinya, Chin Pau menyatakan bahwa ia hendak membakar tulang-tulang kerangka kedua ayah mereka itu. Tulang-tulang ini tidak baik dibawa kemana-mana, bahkan berbahaya sekali. Dulu ibu pernah bercerita bahwa tulang-tulang manusia yang sudah lama terkubur di dalam tanah apabila dikeluarkan kadang-kadang mengandung racun yang jahat dan berbahaya bagi manusia hidup. Maka, lebih baik kita sempurnakan tulang-tulang kerangka kedua ayah kita ini, kemudian abunya kita bawa kekunulungsan untuk memberitahukan dan memberikannya kepada ibuku dan selanjutnya mengubur abu ini secara baik-baik. Sebelum kita bertindak lebih jauh, aku hendak minta nasihat suhu dan ibu, terserah kepadamu. Chin Pau, akan tetapi, aku takkan bisa hidup bahagia sebelum membalas dendam kepada semua perwira jahat itu dan membunuh kaisar yang telah menghukum keluarga kita gadis ini masih merasa sakit hati dan marah sekali hingga cita-cita satu-satunya yang terkandung dalam hatinya hanya membalas dendam. Memang, kita harus membalas dendam, akan tetapi kurang baik kalau kita bertindak secara sembrono dan menuruti hawa nafsu belaka. Dalam pandanganku, tidak semua perwira busuk dan jahat belaka, diantaranya banyak pula yang baik. Seperti ayah tirimu itu, kurasa tak patut kalau ia dimasukkan daftar perwira-perwira jahat, si aweng menggigit bibirnya, ia, ia telah membawa lari ibu, ia, ia telah membujuk ibuku. Chin Pao menarik napas panjang. Ia tahu bahwa gadis ini terlalu terluka hatinya dan terlalu keras kepala, hingga kurang baik kalau terlalu didesak dan dibantah. Betapapun juga, harus diingat bahwa keadaan mereka itu kuat sekali. Baru tiga orang perwira yang membantukan kok tadi saja sudah merupakan lawan-lawan yang tangguh, apalagi kalau ditambah Kim Ilokai dan yang lain-lain. Kita harus minta bantuan suhu dan juga ayah angkatku, kau takut tiba-tiba timbul pula kekerasan hati si aweng. Memang gadis ini pemberani sekali dan boleh dikata ia tidak kenal arti takut dalam melaksanakan cita-citanya. Chin Pao menggeleng-geleng kepala. Aku tidak takut, si aweng, hanya berhati-hati. Apa artinya kalau kita bergerak akan tetapi tidak berhasil bahkan terkena celaka pula? Bukankah itu berarti usaha kita akan kandas dan sia-sia belaka? Akan tetapi, biarlah kita rundingkan hal itu nanti saja. Sekarang paling perlu kita menyempurnakan tulang-tulang kedua ayah kita ini, kali ini si aweng tidak membantah. Ia lalu membantu Chin Pao mengumpulkan banyak kayu kering yang mudah didapat dan dikumpulkan dari dalam hutan itu, lalu menumpuk kayu itu menjadi dua bagian. Setelah itu, atas petunjuk-petunjuk Chin Pao, mereka lalu mengatur tulang-tulang itu sedapat-dapatnya di tempat yang betul hingga merupakan kerangka yang utuh, dibaringkan telentang dan berjajar. Si aweng melakukan pekerjaan ini sambil menangis terisak-isak hingga Chin Pao juga tidak dapat menahan keluarnya air mata. Si aweng, hati-hati lah kau, jangan menggunakan tanganmu untuk merabah mukamu. Biarkan saja air matamu mengalir turun, dan sekali-kali kau tidak boleh menggunakan tanganmu untuk menjamah mukamu. Perhatikan ini baik-baik, si aweng, demi keselamatanmu sendiri si aweng mengangguk-angguk dan menahan mengalirnya air mata seberapa dapat. Akhirnya selesailah pekerjaan itu dan Chin Pao lalu mencampurkan semacam obat bubuk putih dengan air dan mereka lalu mencuci tangan dengan campuran obat itu untuk membersihkan dan membinasakan kuman-kuman yang mungkin menempel di tangan mereka dari tulang-tulang itu. Keduanya lalu berlutut di depan tumpukan tulang itu sambil mengheningkan cipta, memohon berkah dari ohayah masing-masing. Setelah itu, mereka lalu menyalakan api yang membakar kayu-kayu kering itu dengan cepat. Oleh karena kayu-kayu yang ditumpuk di bawah, di pinggir dan di atas tulang-tulang itu kering sekali, maka dengan mudah kayu-kayu itu dimakan api hingga sebentar saja api berkobar hebat dan asapnya bergulung-gulung ke atas. Angin bertiup perlahan seakan-akan tangan-tangan yang tidak kelihatan membantu mengipasi api itu hingga menjadi makin hebat dan panas. Kedua anak muda itu berlutut lagi sambil memandang api yang membakar tulang-tulang ayah mereka. Setelah api yang membakar tulang-tulang itu padam, maka semua tulang rangka telah menjadi abu. Dengan hati-hati, geliti, dan penuh hormat kedua orang muda itu lalu mengumpulkan abu ayah mereka ke dalam kain membungkus tulang tadi. Mereka begitu asik dalam pekerjaan itu hingga tidak tahu bahwa sepasang mat memandang mereka dari balik pohon dengan penuh perhatian. Kemudian pemilik sepasang mat itu, seorang pengembala, keluar dari tempat mengintainya dan menghampiri mereka lalu menegur, Jiwi ini sedang mengapakah? Apakah yang jiwi bakar dan itu abu? Apakah Chin Pau dan Sioweng menengok? Dan ketika Sioweng melihat bahwa yang datang adalah pengembala penanam jenazah ayahnya, ia lalu berkata kepada Chin Pau. Inilah dia orangnya yang telah begitu baik hati untuk mengubur jenazah kedua orang tua kita. Chin Pau segera berdiri dan menjurah kepada orang itu dengan hormat. Ah, kebetulan sekali. Telah lama Sioweng ingin sekali bertemu dengan orang budiman yang telah mengubur jenazah ayah dan pamanku untuk menyampaikan penghargaan dan pernyataan terima kasihku, pengembala itu tersenyum. Hal yang kecil itu apa artinya untuk disebut-sebut? Setiap orang pun tentu akan melakukan hal itu apabila ia melihat jenazah sesama manusia terlantar di tengah hutan. Jadi mereka itu adalah ayah kalian? Bagus, bagus, aku merasa girang sekali bahwa akhirnya mereka ada juga yang mengaku. Tak ada yang lebih menyedihkan bagi orang yang telah mati kecuali kalau tidak ada orang yang mau mengakui namanya lagi. Dan jiwi ini membakar apakah? Kami telah membakar tulang-tulang rangka ayah kami dan ini adalah abu mereka, kata Sioweng. Pengembala itu mengangguk-angguk. Kalian orang-orang muda yang berbakti, kemudian ia memandang sekeliling seakan-akan takut kalau kata-kata yang hendak diucapkannya ini terdengar oleh orang lain. Jiwi aku telah tahu bahwa kedua kuburan itu telah dibongkar orang. Hal ini membuat aku merasa penasaran dan heran, maka aku lalu mencari keterangan dan, ternyata bahwa kuburan itu adalah kuburan kedua orang Shikaha Udanma yang namanya telah menggemparkan seluruh dunia. Orang-orang boleh menyebutnya pemberontak, akan tetapi bagiku tetap mereka itu orang-orang gagah yang gugur dengan pedang di tangan. Makin banggalah hatiku karena akulah orangnya yang telah menguburkan mereka. Di kota raja aku telah mendengar hal yang aneh-aneh, apalagi yang kau dengar tanya cimpau tertarik. Aku mendengar banyak sekali hal-hal aneh, diantaranya bahwa kabarnya kedua orang gagah yang jenazahnya kukubur itu masih mempunyai keturunan, bahkan keturunan yang seorang adalah seorang gadis muda yang semenjak kecil dipelihara oleh seorang perwira. Kiranya kau lah nona, anak itu. Dan anak yang seorang lagi, yang dikabarkan sebagai pemuda baju putih yang gagah perkasa, tentu kau sendiri. Ah, ah, dan sekarang secara kebetulan sekali aku bertemu dengan jiwi dan menyaksikan betapa tulang-tulang suci kedua enghiong, orang gagah, ini diabukan. Sungguh aku seorang yang beruntung sekali, tidak seperti perwira shiga yang malang, ia menarik napas panjang. Perwira shiga yang malang? Ada apakah dengan dia tanya cimpau penuh perhatian, sedangkan biarpun ia diam saja, namun hati sioweng berdebar mendengar nama ayah tirinya disebut-sebut. Kembali pengembala itu menghela napas, memang dunia ini aneh dan kadang-kadang perbuatan baik dan benar tidak mendapat upah dan hadiah, bahkan mendatangkan malapetaka. Oleh karena menolong ibu nona ini dan memelihara nona sampai besar, sekarang perwira shiga itu ditangkap oleh kaisar, beserta istrinya, diseret-seret di sepanjang jalan dan diperlakukan dengan penuh hinaan oleh perwira Ken.